Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share. Anwar kena jawab saman Dr. Mahathir sebelum 14 Jun. Kuala Lumpur, Datu Sri Anwar Ibrahim diarahkan Mahkamah Tinggi Sya'alam hari ini untuk menjawab saman fitnah yang dikemuka kantun Dr. Mahathir Muhammad terhadapnya pada atau sebelum 14 Jun ini. Kes saman fitnah yang difalkan Dr. Mahathir itu adalah berhubung ucapan Anwar pada Kongres Nasional Khas Malaysia Madani perlaksanaan sebuah idealisme pada Mac lalu. Peguam Anwar Alif Benjamin Suhaimi ketika dihubungi media berkata anak guamnya diarahkan memfalkan pernyataan pembelaan ketika proseding pengurusan kes saman terbabit hari ini di hadapan penolongkanan pendaftar Elizabeth Lau. Katanya peguam Mahathir pula diarahkan memfalkan jawaban pada 6 Julai ini manakala Mahkamah menetapkan pengurusan kes selanjut pada 7 Julai. Perkara itu turut disahkan peguam Dr. Mahathir Muhammad Rafiq Rashidi Ali. Melalui saman fitnah yang difalkan pada 3 Mac lalu, Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar dalam ucapannya pada Kongres itu membawa maksud beliau membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta, aset atau saham orang Melayu adalah berkait dengan harta, aset atau saham milik keluarganya. Beliau turut mendakwa kenyataan Presiden PKR itu adalah tuduhan berat yang membawa impak besar terhadap dirinya yang membawa maksud kononnya bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh adalah seorang yang bersifat berkauman. Bekas pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu berkata kenyataan berkenaan turut bermaksud kononnya beliau individu yang mempunyai kekayaan dalam lingkungan berbilion-bilion membawa wang itu ke luar negara dan mengelak untuk membayar cukai. Katanya kenyataan Anwar bahawa kononnya beliau hanya membincangkan soal rakyat selepas kehilangan kuasa adalah tidak benar yang bertujuan menjatuhkan imajnya.